Penyeludupan 11,3 kg sabu dan 10.000 butir ekstaksi digagalkan tim Satgas PAMTAS RI Malaysia Yon Armet 16 tumbak keputing di wilayah Bengkayang dan Sekayam, Kalimantan Barat. Penyeludup memanfaatkan celur tikus di perbatasan Jagoy Babang, Bengkayang dan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Namun para pelaku ini berhasil kabur ke hutan wilayah Malaysia. Wilayah berbatasan kerap memirsa dimanfaatkan para kurir narkoba untuk memasukkan barang haram tersebut ke Indonesia. Sabu dan ekstasi kemudian dimustahkan. Pada saat dapat informasi kita melaksanakan ambus di titik kemungkinan mereka akan moloskan sabu tersebut, hari pertama kita gagal, hari kedua gagal kita pulang. Tapi diam-diam kita balik lagi ke posisi mula, ternyata setelah tahu bahwa kita kembali, mereka tidak tahu kalau kita sudah kembali lagi dan berhasil kita takap, mereka melarikan diri. Demikian.